TURKMENISTAN Turkmenistan merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tengah. Layaknya Korea Utara, Turkmenistan menjadi salah satu negara tertutup dari dunia luar dan tidak sembarang orang yang bisa masuk ke negara ini. Turkmenistan juga dikenal sebagai negara Islam yang paling diktator nih guys. Wah kok bisa ya? Yuk kita bahas sampai tuntas. Saat ini Turkmenistan berdiri sebagai negara republik. Sementara itu sistem pemerintahannya adalah presidensial dengan kepala negara seorang presiden. Negara ini berbatasan langsung dengan Iran di selatan, Afganistan di tenggara, Uzbekistan di utara, dan Kazakhstan di sebelah barat. Turkmenistan mempunyai jumlah penduduk sekitar 6.500.000 jiwa. Mereka berasal dari kelompok yang beragam, mulai dari Turkmen, Uzbek, Rusia, Kazakhstan sampai Tatar. Dalam kegiatan sehari-hari, orang-orang Turkmenistan berkomunikasi menggunakan bahasa resmi Turkmenistan. Sementara itu, untuk menunjang kegiatan ekonominya, mereka menggunakan mata uang bernama manat. Populasi muslim di Turkmenistan adalah sekitar 93% dari total jumlah penduduk Turkmenistan. Secara tradisional, Turkmen dari Turkmenistan sama seperti kerabat mereka di Uzbekistan dan Afganistan. Mereka adalah muslim sunni, sedangkan masyarakat lainnya menganut agama ortodoks timur. Serupa dengan negara pecahan Uni Soviet lainnya, Turkmenistan menganut sistem negara sekuler yang memisahkan antara urusan agama dan politik negara. Salah satu fakta menarik di Turkmenistan adalah negara ini sangat sulit untuk dikunjungi. Alasannya, layaknya Korea Utara berkunjung untuk melakukan perjalanan atau ekspedisi di negara ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan, untuk mendapatkan visa masuk ke Turkmenistan saja terbukti sangat sulit. Maka dari itu, tidak sembarang orang yang bisa berkunjung ke negara ini. Wajar saja bila negara ini kemudian dijuluki sebagai Korea Utaranya Asia Tengah. Bahkan, negara ini disebut-sebut lebih misterius dibandingkan Korea Utara. Hal ini membuat Turkmenistan menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi oleh wisatawan dunia. Meskipun Turkmenistan menjadi negara paling sulit dikunjungi dan sangat jarang wisatawan yang masuk ke negara ini, namun banyak juga keindahan alam dan tempat yang indah di Turkmenistan. Salah satu tempat yang menarik di Turkmenistan adalah Kota Putih. Kota Putih adalah julukan untuk ibu kota Turkmenistan yang bernama Asgabat. Daerah ini layaknya perpaduan antara Pongyang dan Las Vegas. Hal ini karena air mancur, jalan raya, patung, dan bangunan putihnya yang sangat ikonik. Sepanjang hari yang cerah, pusat kota ini akan bersinar lantaran marmernya yang putih. Memang di tempat tersebut dihiasi dengan marmer putih sehingga Asgabat pernah masuk dalam Guinness World Record, lantaran mempunyai kepadatan marmer tertinggi di dunia. Turkmenistan dicap menjadi negara yang diktator. Karena pemimpin diktator Turkmenistan, Safar Murad Niazov, menjadi presiden pertama sekaligus presiden seumur hidup di Turkmenistan. 28 Desember 1999, Niazov mengangkat dan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai presiden seumur hidup. Artinya, Turkmenistan akan terus dikuasainya. Tak akan ada yang menggantikan hingga ia meninggal dunia. Semua harus tunduk pada sang presiden. Siapapun yang membangkan dan mengkritik langsung ditangkap dan dihukum. Pers pun dibungkam. Selama itu pula, foto dan patungnya dipasang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya, patung emas yang berputar dan menghadap matahari di Asgabat. Hal tersebutlah yang menyebabkan Turkmenistan dianggap menjadi salah satu negara paling diktator di dunia. Sulit dipercaya bahwa di sebuah tempat yang dipenuhi dengan gurun dapat menghasilkan melon. Dan bahkan beberapa melon terbaik yang ada di dunia ditanam di negara ini. Melon Turkmenistan sangat manis dan dihormati, sehingga menjadi hari libur nasional. Selama minggu kedua setiap bulan Agustus, seluruh warganya dianjurkan untuk makan melon yang ditanam ini. Wah, mantap juga ya guys. Fakta menarik selanjutnya adalah Turkmenistan memiliki jalur sutra. Pemandangan jalur sutra yang dimiliki oleh Turkmenistan mungkin saja tidak seterkenal negara tetangganya, Uzbekistan. Akan tetapi, jalur ini tetap menjadi sangat mengesankan, otentik, unik, dan tidak terganggu. Jalan-jalan ini memberikan sejarah yang mendalam mengenai peran kawasan ini selama era jalur sutra. Mulai dari abad ke-8 sampai akhir abad ke-13. Itu saja video kita kali ini. Komen di bawah negara mana yang kamu ingin kita bahas di video selanjutnya. See you on the next video. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax